Dalam rangka menggelorakan dan menyemarakan Ramadan 1443 Hijriah tahun 2022, Kodim 0710 Pekalongan akan menggelar Lomba Musabakoh Tilawah Quran atau MTQ dan Musabakoh Kiraatil Kutub. Sesuai rencana perlombaan akan dilaksanakan pada 23 Maret hingga 25 Maret, bertempat di Aula Serbagu Nama Kodim 0710 Pekalongan dengan peserta untuk Lomba MTQ adalah Perwakilan TPQ atau Madin, Sekota dan Kabupaten Pekalongan, sedangkan untuk Lomba MKK peserta dari Umum atau Ponpes Sekota dan Kabupaten Pekalongan. Dan di 0710 Pekalongan Latkol Kopseni Hamonangan Lumban Toruan, usai memimpin jolanya rapat koordinasi menjelaskan, kegiatan digelar untuk menyambut Ramadan 1443 Hijriah sebagai salah satu media untuk menyebarkan syiar Islam, khususnya di wilayah kota maupun Kabupaten Pekalongan. Dan dim juga berharap melalui kegiatan yang dilaksanakan tersebut akan tercipta tali silaturahmi yang baik antara TNI dengan ulama, serta bisa sebagai pendorong semangat dan minat baca masyarakat terhadap Al-Quran. Sehingga ke depan semua umat Islam khususnya di kota maupun Kabupaten Pekalongan tidak ada lagi yang putah huruf Al-Quran, bahkan bisa memahami isi kandungan Al-Quran secara mendalam. Sehingga setiap individu mampu membangun kesalahan diri dan kesalahan sosial. Hari ini kita melaksanakan rapat akhir dalam rangka penyempurnaan yang mana rencana ke depan untuk akhir bulan Maret ini, Kodim 0710 Pekalongan akan melaksanakan perlombaan pembacaan tilawakil Quran dan pembacaan kitab kuning sekota dan kabupaten Pekalongan. Yang mana perlombaan ini akan dihadiri oleh seluruh santri-santri baik dari santrimu maupun dari pondok-pondok pesantren yang ada di wilayah kota Pekalongan. Dalam rangka apa ini? Ini dalam rangka dan dalam rangka menyambut bulan suci Buah Adon, ini kami coba mengajak masyarakat baik di kota maupun di kabupaten kita mensiarkan rencana kegiatan tilawakil Quran. Tilawakil Quran dan pembacaan kitab kuning. Berbukhari selaku perwakilan asosiasi pesantren NU Kabupaten Pekalongan menyambut baik dan apresiasi dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kodim 0710 Pekalongan. Dirinya juga berharap kegiatan tidak hanya sekali ini saja, akan tetapi bisa menjadi agenda rutin tahunan. Lebih lanjut dirinya juga menyampaikan bahwa selama ini perlombaan serupa hanya sering diadakan pada tingkat provinsi, sehingga dirinya mendukung penuh agar kegiatan bisa berjalan dengan sukses sebaik dari jumlah peserta maupun kesuksesan penyelenggaraan. Untuk dilenggarakan lomba MTK dari Kodim? Ya, bagus sekali, karena ini memang tujuan utama adalah untuk menyemarakan kegiatan keagamaan khususnya para santri, santri yang non-formal, sehingga ada inisiasi dari Kodim ini sangat bagus sekali dan juga dinanti oleh para santri itu. Karena sekarang para santri kan juga jenuh kan belajar di rumah, yang pesantren juga tidak boleh keluar. Maka ini sebagai satu saran yang cukup menghibur juga ya, apalagi ada hadiah yang menarik. Mudah-mudahan nanti pesertanya juga banyak sekali sebagai satu ukuran kegiatan yang sukses. Kemudian yang kedua, kalau bisa kegiatan ini menjadi rutin setahun sekali sehingga Kodobesantren, Matrisat Dinia, TPK bisa menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk mengikuti lomba ini. Karena ini awal ini ada lomba Semarak, maka diharapkan ada peningkatan untuk tahun depan menjadi lomba kompetensi, kompetisi itu ya, kompetisi dalam hal bidang baca Al-Quran, kemudian juga baca kitab. Nah selama ini kan adanya lomba-lomba seperti itu, yang penuhusan terhormusnya, ini karena di tingkat provinsi. Tiga kabupaten-kota ini jarang ada yang mengadakan. Maka mudah-mudahan sukses dan kami mengapresiasi kepada Pak Dandim 070 ya, atas kegiatan ini kami hanya bisa mendukung dari para peserta supaya benar-benar. Saya Ifrobani, Batik TV, melaporkan.